Jelas, berhentilah kamu kalau Tuhan itu adalah tiga. Itu sudah jelas, Patoro. Siapa yang mentigakan Tuhan? Umat Kristen, umat Patoro itu. Tuhan Bapak, Tuhan Anak, Burung Merpati. Sudah jelas. Terus, Patoro mau nyangkal gimana? Kok tidak mengakui sih, Patoro? Harus mengakui, Patoro. Harus jujur. Tuhan Patoro ada tiga berceceran. Nah, sementara, Yesus itu tidak pernah mengaku dirinya itu Tuhan. Yesus Tuhan betul. Yesus cuma sayangnya Tuhan Kristen. Bukan Tuhan Alam Semesta, gitu. Ngemis di Al-Quran, Patoro ini sekali-aneh aja. Ajaran Al-Quran itu bertentangan sama Bibel, Patoro, ya. Selamat siang orang-orang yang akan menuju dapur api. Apa kabar? Shalom. Ya, selamat siang. Orang-orang penyembah patung yang insya Allah nanti 100% dijamin masuk jahatnya, ya gimana? Kalau Yesus kan sudah jelas, dia akan mencampakkan orang-orang yang menyesatkan ke dalam dapur api. Ya, dapur api, ya udah. Lo disitu aja, coli. Percaya saya, Yesus akan mencampakkan nanti, menghakimi nanti, tapi sayangnya hanya untuk Bani Israel, Pak. Sementara Bapak Bani Indonesia, siapa yang nanti menghakimi? Nggak ada, Pak. Pernyataan Yesus sudah jelas, sudah gamlang di situ. Aku hanyalah diutus kepada Bani umat Israel yang tersesat dari umat Israel. Itu sudah jelas. Bapak umat mana, Pak? Bani mana, Pak? Sementara Bani Katolik sama Bani Protestan tidak disebutkan, Pak, seperti itu, Pak. Kami pun mengakui, Pak. Kalau Yesus, kalau mau disamakan dengan Nabi Isa, itu adalah Nabi kami. Begitu, Pak. Baca ayat sepotong. Itu kau baca dulu itu ayat sampai habis. Segala bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Ya, segala bangsa sama segala makhluk, Pak, ya. Termasuk kuntilanak, pocong, ya. Sekarang di dalam Injil, Bapak. Dalam Injil. Dalam Bibel Bapak sudah jelas di situ. Aku beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Termasuk pocong, kuntilanak, generowo, ya, Pak, ya. Begitu. Nanti generowo sama pocong nggak dimasukkan ke neraka, Pak, ya. Kamu nggak baca Yesus berkata Iblis dan malaikatnya sudah disediakan ke dalam api yang kekal. Kamu nggak baca ayat yang jelas sih. Wajar kamu di neraka Jahanam. Oh, di dalam ajaran agama Islam pun sama, seperti itu. Iblis berikut antek-anteknya, itu adalah sudah jelas musuh yang nyata dan akan dimasukkan ke dalam neraka Jahanam. Sampai kekal. Immortal. Abadi. Jelas itu, sudah tahu. Nah, sementara, di dalam Injil, di dalam Bibel yang mengatakan, beritakanlah Injil ke segala makhluk. Betul tidak? Segala bangsa, segala makhluk. Kepada buaya, kepada kucing, kepada kodok, tikus-tikus nying-nying. Kira-kira gimana itu, Pak? Makanya kan, untuk mengenal Tuhan itu, harus ada dasar. Tidak main ujuk-ujuk. Aku diutus. Diutus. Aku Nabi. Yesus Nabi. Tidak begitu. Dasarnya ada. Yesus saja dipersiapkan kedatangannya 4.000 tahun. Kok lo main tiba-tiba main Nabi-Nabi, main lo banting-banting aja, senakuda lo. Ya, kita mengenal Tuhan itu kan berdasarkan dari kitab suci, dari petunjuk. Dari mana kita tahu kalau bukan dari kitab suci? Tidak mungkin yang namanya Tuhan, menurunkan kitab suci kepada umatnya, sementara umatnya bikin bingung. Itu tidak mungkin. Betul apa benar? Kalau bukan dari kitab suci, terus dari mana? Ente kan Nabi. Ente seorang Nabi. Ente bisa bernubuat. Gue pengen, eh bernubuat lagi. Gue pengen nanya, di dalam Bible, nubuatan Nabi buat ente itu mana ada apa enggak? Pak, ini pendekar seluling sakti. Coba, pengen denger deh, Wak. Kitab suci itu kau baca dari kejadian sampai wahyu. Bukan kau comot-comot di tengah kau ambil satu ayat. Baca dari awal sampai akhir. Nanti kalau aku tanya, kok gak bisa jawab? Gue udah baca seluruh kitab suci, ya. Kitab suci yang ada di dalam Bible. Dari keseluruhan. Dari mulai kitab kejadian sampai wahyu. Alhamdulillah. Karena gue diberikan yang namanya akal. Nah ente, kan ente lebih berakal daripada gue. Ente seorang Nabi. Nabi zaman now. Ente mau nanya apa? Silahkan mau nanya. Andaikan pertanyaan ente bisa gue jawab, insya Allah gue jawab. Tapi kalau pertanyaan ente tidak bisa jawab, gue jadikan itu PR dan gue akan cari jawabannya. Kalau misalkan gue nanti bertanya sama ente, apa ente sanggup untuk menjawab pertanyaan gue juga? Ya, sama-sama Pak. Sama-sama semangat-semangat salam bermisi. Kalau bukan kita, siapa lagi Pak yang mau bermisi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Begitu. Saya sering pakai, apa itu? Dalam segi peribahasa. Makanya, selama hidup saya ini, saya tetap bermisi, karena itu amanat agung. Dan kalau nanti sudah saya tidak kuat lagi, hidup ini sudah menjadi berkat bagi sesama kita, apalagi dengan sesama teman-teman kita, suku-suku Kedar dan Dibayot. Dan biarlah nanti kalau saya sudah tidak kuat lagi, hidup ini sudah menjadi berkat. Semangat Pak ya, semangat. Saya suka dengan Bapak. Saya suka banyak teman-teman yang mau mengambil bagian, untuk mau bermisi. Selamat pagi, Pak Toro. Wah, ini ada tukang Batagor di sini. Selamat pagi, Pak Toro. Selamat pagi, menjelang sore menuju siang hampir malam. Gimana, Pak Toro? Sehat ya? Aduh, suara Pak Toro ini luar biasa. Ternyata suaranya masih sanggup ini, suara seperti inilah yang sanggup bikin para janda dan para waria menjerit-jerit ini. Gimana, gimana Pak Toro ini? ha, 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 ha. luar biasa sehatnya Oh Alhamdulillah ya sehat walafiat ya nggak kekurangan satu apapun juga termasuk batakor batakornya tiap-tiap hari habis Pak ya hahaha puji Tuhan juga terhadap Isya almasi Putra Maryam utusan Allah subhanahu wa ta'ala utusan Tuhan alam semesta ya sudah kalau Pak Toro tidak mau diskusi dengan Mahadewa ya silahkan dengan Pak Ustadz Hatta nanti kalau misalkan Pak Toro ada waktu silahkan Pak Toro ya diskusi dengan Mahadewa satu-satunya pria di Bogor rasa semangka eh maaf rasa sirsat sirsat Pak Toro ya jangan lupa ya puji Isya almasi adalah Tuhan dia adalah jalan yang lurus dia mengatakan wainau sesungguhnya dia Isya almasi Putra Maryam janganlah ragu-ragu ikutlah aku nah saya tidak mau membahas itu Pak itu hanya suatu contoh dan itu juga ada dalilnya tadi Pak Ustadz Hatta sedang doa sekarang ya tapi saya yakin habis dia doa sebelum dia doa dalam proses doanya itu saya yakin dengan keyakinan saya tetap dia meminta Ya Allah tunjukkanlah hambamu ini jalan yang lurus padahal ya jalan yang lurus itu telah dijawab di kitab itu sendiri tapi selalu bertanya tapi oke lah Pak ya salam adem-adem kita tetap NKRI kita tetap satu walaupun beda pandangan rambut sama hitam pikiran berbeda-beda rambut sama hitam iman dan keyakinan berbeda-beda oh setuju Pak Nabi Isa alaihissalam atau Yesus kalau mau disamakan dengan Yesus beliau ajaran yang lurus setuju dia beliau itu sesuai dengan pernyataan yang secara gamblang akulah jalan hidup dan kebenaran tidak akan sampai ke tempat Bapak tanpa melalui aku itu artinya Yesus adalah pelantara Pak final destination tujuan terakhir itu adalah Bapak nah bagaimana cara kita untuk mendapatkan kerajaan surga itu tentu lewat pengajaran-pengajaran yang diutus oleh Bapak salah satunya siapa Yesus Yesus adalah utusan Yesus adalah manusia mau di Bapak pelintirkan bagaimanapun juga Yesus Tuhan Yesus Tuhan betul Yesus Tuhan umat Kristen bukan Tuhan alam semesta Yesus dilahirkan oleh manusia yang namanya manusia pasti melahirkan manusia tidak mungkin manusia melahirkan Tuhan monyet melahirkan monyet kodok melahirkan kodok betul tidak Pak Toro tidak ada jalan ceritanya monyet melahirkan kodok kodok melahirkan monyet tidak ada Pak Toro ya betul Yesus Putra Mariam itu artinya Yesus adalah anak kandungnya Tante Maria jangan Bapak ambil Alkitab kan Bapak tidak mengimani Alkitab ya dengan ayat yang kamu sebut itu di dalam Yohannya 14 ayat 6 itu Bapak tidak mengimaninya makanya Bapak kan gagal paham mengartikan itu sekarang kan di dalam Al-Quranmu kitabmu menjelaskan dan saya mau tanya saya sebelum Ustaz Tata datang muncul saya mau tanya sama kamu sampai di mana kamu mengikuti isa almasi Putra Mariam sampai di mana apakah kamu sudah mengikuti mogok jelaskan Pak memang saya tidak mengimani yang namanya Bible bukan Alkitab ya Bible karena Bible itu adalah karangan wartawan karangan manusia hasil dari penyelidikan tetapi di dalam Bible itu masih ada yang namanya sisa-sisa sisa-sisa pengakuan Yesus nah Bapak bersisa-sisa pengakuan Yesus yang mengajarkan ajaran yang sebenarnya sebab Yesus bilang ajaranku bukan dari diriku sendiri melainkan dari dia yang mengutus aku nah Bapak bilang tadi sampai di mana saya mengimani yang namanya Yesus saya mengimani pengajaran-pengajaran Yesus mengimani saya disunat Yesus disunat hari ke-8 saya pun disunat Pak Toro kalau Pak Toro tidak disunat nih nah saya nih saya bersedia jadi dokter dadakan Pak Toro saya kebetulan di rumah punya golok setan nih warisan dari Wiro Sableng bila perlu saya habisin semua punya Pak Toro ya saya sunat nih Pak Toro hahaha Yesus berpuasa kami berpuasa diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa betul sebelum Yesus tidak makan tidak makan babi saya tidak makan babi Pak Toro hahaha kalau Bapak tidak mengimani makanya Bapak jangan Anda sesekali mengajari orang Kristen atau saya yang tidak kamu imani ya sekarang Anda itu ya menjelaskan tentang iman yang telah kamu imani bagaimana Allah SWT mu itu adalah kami ya bisa menciptakan langit dan bumi dan bagaimana Allah itu Allah mu ya bisa menciptakan manusia di muka bumi ini jelaskan itu secara detail bagaimana sejarahnya nanti saya tahu ya kita sama-sama misi Pak ya kalau Bapak seorang misi pasti Bapak menjelaskan bagaimana iman Bapak kepercayaan Bapak yang Anda terima memberitahu kepada saya begitu juga saya karena saya seorang misi misionaris ya misi makanya saya memberitahukan itu amanat itu perintah bagi saya di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20 begitu maha dewa umat muslim semua itu mengimani sama yang namanya Nabi Isa alaih salam kalau mau disamakan dengan Yesus bahkan Pak Toro ya batal batal ya imannya seorang muslim apabila dia mengingkari salah satu hutusan Nabi salah satunya adalah eh salah satu hutusan Tuhan salah satunya adalah Yesus Kristus atau kalau Pak Toro mau disamakan dengan Nabi Isa alaih salam batal imannya seorang muslim bayangkan tuh Pak Toro ya jadi disini kalau misalkan Pak Toro berbicara mengimani yang mengimani itu sebenarnya siapa sih kami umat muslim yang mengimani kami pengikut Yesus itu kami kami pengikut Nabi Isa kami pengikut Nabi Muhammad tetapi kami bukan hambanya Yesus kami bukan hambanya Nabi Muhammad kami adalah hambanya Allah subhanahu wa ta'ala beda halnya dengan Kristen mengaku mengimani mengaku mengaku Yesus itu Tuhan tetapi ajaran-ajarannya diselingkuhkan ajaran-ajarannya diselewengkan sama umat Kristen itu sendiri ternyata kalau kita mau mau berpikir secara logik nih secara logik orang Kristen itu bukan pengikut Yesus Tetapi mereka pengikut Paulus dan hambanya Yesus itu yang benar tapi kamilah pengikut senjati pengikut sejati Yesus itu kami pengikut sejati Nabi Isa asini atau kami kami pengikut Nabi Isa kami pengikut Nabi Muhammad tetapi kami kami bukan hambanya Nabi Muhammad kami bukan hambanya Yesus kami bukan hambanya Nabi Isa asini masingai compared mengenai soal bicara soal mengenai kami tadi, maksudnya Pak Toro kalau bertanya itu coba Pak Toro yang bertanya yang spesifik itu pertanyanya bertanya aja Pak Toro tidak bisa, bagaimana mungkin saya mau menjelaskan sementara pertanyaan Pak Toro aja ngaco itu, makanya Pak Toro ya berhenti dulu jadi tukang Batagor beralih fungsi, jadi tukang siomai kalau enggak, tukang ini, tahu goreng, digoreng dadakan gopean wahai ahli kitab janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar sesungguhnya almasi isa putra mariam itu adalah utusan Allah dan yang diciptakan dengan kalimatnya yang sampai kepada mariam dengan tiupan roh darinya maka berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-rasulnya dan janganlah kamu mengatakan Tuhan itu tiga berhentilah dari ucapan itu lebih baik bagimu sesungguhnya Allah Tuhan yang maha isa maha suci Allah dari mempunyai anak segala yang di langit dan di bumi adalah kepunyaannya cukuplah Allah itu sebagai pemelihara Al-Quran 4 ayat 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 100 71 Al-Quran 19 ayat 19 sampai 20 ih luar biasa Patoro ya, tidak bisa Membuktikan ketuhanan di dalam Bible Sekarang mis di Al-Quran Dan ayat yang ditahukan Sama Patoro itu, luar biasa Itu ayat yang jelas pangkatnya Kalau Nabi Isa alaih salam itu Adalah utusan Yang diciptakan dengan kalimah Kun faya kun jadi, maka jadilah Nah seperti itu Patoro Kalau Allah sudah berkendak, Allah hanya Dengan mengucap kun faya kun Kalau misalkan Allah mau mengucap Kun faya kun, Patoro Saki jadi konok Jadi kodok pasti Luar biasa Patoro itu Membacakan ayat itu, bener itu Yesus utusan, Nabi Isa itu adalah utusan Utusan Allah SWT Putranya Mariam Itu sudah jelas ya, karena beliau Berojol dari Tante Maria Jadi, yang namanya Nabi Isa alaih salam Utusan Allah Dan dia itu anak kandungnya, Tante Maria Hidup Patoro Ternyata gak sia-sia, ini datang Dagang Batagor nih Sukses juga ya Datang dengan Dagang Batagor ya Besok-besok Dagang Somoi, Patoro ya Maha Dewa Apatah Anda tidak mengerti Semua isi yang saya sampaikan Kepada kamu Ya Saya telah memberikan kamu pemahaman yang benar Sekali lagi Saya mau jelaskan Dengarkan baik-baik Wahai ahli kitab Janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu Dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah Kecuali yang benar Sesungguhnya Sesungguhnya Dari ucapan itu Ingat itu Maha Dewa Berhentilah Dari ucapan itu Itu lebih baik bagimu Itu komat Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa Maha Suci Allah Dari Mempunyai Anak Segala yang di langit Dan di bumi adalah Kepunyaannya Cukuplah Allah itu Sebagai pemelihara Di sini Anda ingat Ya Maha Suci dari Maha Suci Allah Dari Mempunyai Anak Ya Artinya Dia bukan hanya utusan Dia utusan dari segala utusan Allah itu Mempunyai Anak Nah Di dalam kontes Kitab yang lain Ya Di ayat yang lain Di kitab tersebut Menjelaskan bahwa Allah itu Tidak Beranak Ya Karena dia tidak punya istri Anda harus simak dengan baik-baik Ya Kalau Allah itu tidak punya istri Kenapa dia punya anak Artinya Bisa kita percaya Bisa kita percaya Bahwa Allah itu Yang datang dalam rupa manusia Isa Al-Masih Putra Mariam Adalah Allah Yang menjadi rupa manusia Anda ingat Ayatnya Anda ingat Koma dan titinya Dia melarang kamu Berhentilah Maha Dewa Mengucapkan Tuhan itu Tiga Ya Itu lebih baik Bagimu Katanya Berhentilah Anda harus Simak dan Pelajari dengan Benar semua Ya Ya Pak Torosaki Membacakan Ayat itu Itu benar Sesungguhnya Isa Al-Masih itu Putra Mariam Betul Putra Mariam Dan Allah Memerintahkan Berimanlah kepada Allah Dan Rasul-Rasulnya Kami umat muslim Beriman kepada Allah Dan beriman kepada Rasul-Rasulnya Karena itu adalah Perintah dari Allah Itu betul Pernyataannya Dan Isa Al-Masih Diciptakan Melalui Melalui kalimanya Betul Kun faya kun Sama di dalam Surat Al-Imran Disitu Bahwa penciptaan Nabi Isa Al-Islam Dengan Adam Itu sama Pak Torosaki Terus dimananya Yang salah Mahasuci Allah Dengan dia itu Tidak punya anak Betul Memang betul Allah tidak beranak Dan tidak pula Diperanakan Ada di dalam Surat Al-Ikhlas Setuju itu Kalau Allah berkehendak Sesuai dengan apa Yang Dewa bilang tadi Allah berkehendak Hanya dengan mengucap Kun faya kun Maka bakal terjadi Jadilah maka bakal terjadi Seperti tadi Dewa beranalogi Andai kan Allah mau Mau Merubah Pak Torosaki Menjadi kodok Menjadi Kodok Menjadi cacing Nanti dipakai Buat mancing Itu cacingnya Mada Dewa Kun faya kun Jadi Pak Torosaki cacing Jadi cacing Pak Torosaki Itulah kalimah Allah Itulah Maha sucinya Allah Itulah Maha segalanya Allah Betul Dan Allah itu Maha mengetahui Bahwa Nabi Isa itu Akan dipertuhan Bahwa Tuhan itu Ada tiga Makanya Al-Quran Datang untuk Mengklarifikasi Allah itu Tidak bukan tiga Allah itu satu Tuhan alam semesta Itu satu Siapa yang Siapa umat-umat mana Yang menyangka Kalau umat mana Yang Yang bilang Kalau misalkan Tuhan itu ada tiga Umat Kristen Tuhan itu ada tiga Tuhan Bapak Tuhan anak Burung Merpati Betul tidak Berceceran itu Kalau yang aslinya itu Tuhan alam semesta itu Cuma satu Pak Toro Sesuai pengakuan Yesus secara Gambang Inilah hidup yang kekal Mengenal engkau Satu-satunya Allah yang benar Satu-satunya Allah yang benar Dan mengenal Yesus Kristus Yang telah engkau utus Jelas Yesus itu Adalah utusan Mau utusan Di atas utusan Yang namanya utusan Tetap aja utusan Mau dia utusan Maksudnya gimana sih Utusan di atas utusan itu Maksudnya gimana Nggak paham Dewa itu Justru ya Pak Toro ya Utusan di atas utusan Saya ngikutin Pak Toro ya Itu Nabi Muhammad Nabi Isa alaih salam Diperuntukkan untuk orang Bani Israel Hanya untuk Bani Israel Sementara Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Untuk seluruh alam semesta Itu jelas Karena Allah subhanahu wa ta'ala Menurunkan para nabi itu Ada yang untuk dirinya sendiri Ada yang untuk keluarganya Ada yang cuma satu RT Satu RW Satu kampung Satu bangsa Dan ada untuk seluruh bangsa Nah untuk seluruh bangsa itu siapa? Baginda Nabi Besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Tanpa Dan kita pun diwajibkan untuk Beriman kepada Isa alaih salam Ibrahim alaih salam Sampai Nabi Adam alaih salam Kita pun mengimani Pak Toro Terus pernyataan Pak Toro Yang salahnya dimana? Jadi Jangan pernah mentigakan Tuhan Pak Toro Allah itu maha tahu Makanya Al-Quran datang Itu untuk mengklarifikasi Bahwa Allah itu satu Bukan tiga Berhentilah Menduakan Allah Bahkan mentigakan Allah Berhenti Pak Toro Dari sekarang ya Jangan sampai nanti Pak Toro dikutuk Jadi maling kundang nanti Sama kayak maling kundang Jadi batu Ntar Kamu sudah mengerti Ini teguran lagi Dengan kitab Wahai ahli kitab Termasuk kamu ini Wahai ahli kitab Janganlah kamu melampaui Batas dengan agamamu Itu koma apa ya? Itu suatu perintah Teguran yang keras Untuk Bapak Dan janganlah kamu mengatakan Terhadap Allah Kecuali yang benar Ya ingat itu Siapa Allah Yang benar Sesungguhnya Allah Sesungguhnya Al-Masih Isa Putra Mariam Itu adalah utusan Dari Allah Yang diciptakan Dengan kalimatnya Yang disampaikan Kepada Mariam Itu jelas Yang kamu katakan Itu tadi Dengan tiupan Roh darinya Maka berimanlah Kamu kepada Allah Dan rasul-rasulnya Dan janganlah Kamu mengatakan Tuhan Itu tiga Kamu sudah beriman Kepada rasul-rasulnya Pak Belum Ya Kenapa kamu lagi Masih mengatakan Bahwa Tuhan itu tiga Itu teguran tadi Dari atas Berhentilah Dari ucapan itu Ya Itu ucapan keras Dari kitabnya Bukan saya yang mengatakan Ya Itu lebih baik bagimu Sesungguhnya Alat Tuhan Yang Maha Esa Maha Suci dari Maha Suci Allah Dari Mempunyai Anak Coba Perhatikan itu Pak Maha Suci Allah Dari Mempunyai Anak Artinya Disini Allah Punya Anak Nah sedangkan Di ayat yang lain Allah itu Tidak Beranak Karena Dia tidak punya istri Kenapa Di dalam ayat ini Ya Maha Suci Allah Dari Mempunyai Anak Artinya Anak itu Dia sendiri Yang datang Dalam rupa manusia Segala yang di langit Dan di bumi Adalah kepunyaannya Nah itu Anak tadi Di langit Dan di bumi Kepunyaannya Ya Dia Kepunyaan Anak itu Ya Dan dia menjelaskan disitu Cukuplah Allah itu Sebagai pemelihara Itu Ya Pekerjaan Allah itu Hanya sebagai Pemelihara Karena Kenapa Manusia Tidak bisa ketemu Dengan Allah Karena Allah itu Maha Suci Maha Esa Ya Kalau kita ketemu Dengan Allah Kita akan mati Makanya Dia datang Dalam rupa Manusia Dia mempunyai Anak Dia sendiri Yang akan datang Coba Bapak Pelajari Dan bagaimana Penafsiran Anda Disitu Ya Saya jelaskan Dia utusan Dari segala utusan Dalam ayat ini Pak Selamat malam Allah punya anak Dia datang Dalam rupa manusia Nggak usah ngaco Pak Taro Ajaran Pak Taro Jangan disamakan Dengan ajaran muslim Pak Taro Pak Taro Mau mencampur adukan Antara ajaran Islam Dengan ajaran muslim Ajaran Kristen Nggak akan nyambung Pak Taro Ibarat minyak Dengan air Kalau Pak Taro Ibarat minyak Dengan air Kalau Pak Taro Minum bikin mabok Kalau Pak Taro Kasih ke motor Bikin mogok Seperti itu Hak dan yang batil Itu tidak bisa Dicampurkan Pak Taro Jelas Berhentilah kamu Kalau Tuhan itu Adalah tiga Itu sudah jelas Pak Taro Siapa yang mentigakan Tuhan Umat Kristen Umat Pak Taro itu Tuhan Bapak Tuhan anak Burung Merpati Sudah jelas Terus Pak Taro Mau nyangkal gimana Kok tidak mengakui sih Pak Taro Harus mengakui Pak Taro Harus jujur Tuhan Pak Taro Ada tiga berceceran Nah sementara Yesus itu Tidak pernah mengaku Dirinya itu Tuhan Yesus Tuhan betul Yesus cuma sayangnya Tuhan Kristen Bukan Tuhan alam semesta Ngemis di Al-Quran Pak Taro Ini sekali aneh aja Ajaran Al-Quran itu Bertentangan Sama Bibel Pak Taro Nah sekarang Kalau Pak Taro Mau ngemis di Al-Quran Pak Taro Dewa kan tadi Sudah menjawab Pertanyaan Pak Taro Sekarang tolong Jawab pertanyaan Dewa Di dalam Al-Quran Isa alaih salam itu Tidak disalib Tidak disalib Di dalam surat An-Isa Wama kota buhu Wama sholat Pak Taro Tau kan Ayat itu kan Sekarang Dewa Pengen nanya ke Pak Taro Pak Taro Percaya gak Kalau Nabi Isa alaih salam Di dalam Al-Quran itu Tidak disalib Coba Dio pengen tahu Saya tidak mau Campur adukan Pak Itu fakta Saya tidak Sedang mengutip Alkitab Pak Atau kitab saya Tidak Makanya Bapak Mempelajari Bahas dulu Renungkan dulu Yang saya sampaikan itu Gitu Mahadewa Iya Pak Taro Saya percaya Apa yang Pak Taro Melakukan statement tadi Bahwa Yesus Bahwa Nabi Isa adalah utusan Saya percaya Bahwa Nabi Isa adalah putra Mariam Saya percaya Allah memerintahkan Kepada Kepada kita Untuk Apa namanya Berhentilah Bahwa Tuhan itu adalah Tiga dari satu Satu dari tiga Kami percaya itu Pak Taro Apa dari tadi Saya mencampurkan juga Tidak Tapi Pak Taro Berusaha untuk mencampurkan Bahwa Allah Itu beranak Itu yang salah Pak Taro Di dalam ajaran Pak Taro Tuhan punya anak Iya Itu ajaran Pak Taro saja Kalau ajaran di dalam Ajaran agama Islam Tidak ada Tuhan itu beranak Kalau Tuhan itu beranak 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 itu artinya itu Dimana letak mahasucinya Kayak beranak dalam kubur aja Ini kayak film Susana Ini sama Beri Prima Beranak dalam kubur Bangkit dari kubur Nah ini Pak Taro ya Renungkan pertanyaan Dewa Pak Taro ya Pak Taro mengambil Mengutip di dalam Al-Quran Dewa ngasih pertanyaan Satu pertanyaan ke Pak Taro tadi Tadi udah Dewa Ini dua kali Dewa bertanya nih ya Di dalam Al-Quran Nabi Isa alaih salam itu Tidak mati disalib Tidak mati dibunuh Percaya gak itu Pak Taro Saya sudah menjelaskan Pak Bapak yang tidak memahami Tentang kitabmu Saya membahas Menjelaskan secara detail Kata demi kata Biarlah kalimat tolah Ya Yang bisa menjamah hati Bapak Dengan apa yang Anda imani itu Saya hanya menyampaikan Ya Itu bukan Urusan saya Untuk menentukan Anda yang menentukan Ketika Anda buka hati Pasti kamu menerima dan memahami Ayat yang saya sebutkan Karena secara gamblang Saya membahas Menceritakan Memberitahukan Ayat demi ayat Kata demi kata Sama pihak kami pun umat muslim Menerima atau tidak Sementara ajaran Pak Taro Saki Ajaran yang diajarkan sama Yesus Sudah kami sampaikan Pak Taro tidak mau menerimanya Ya tanggung sendiri resikonya Pak Taro Betul tidak? Kita sama-sama punya misi Kita sama-sama menyampaikan disini Soal diterima atau tidak Pikirnya lagi itu Pak Taro bilang kepada kami Semoga kami itu membuka hati Pak Taro yang tidak punya hati Pak Taro itu pohon pisang Tahu pohon pisang Pak Taro? Punya jantung tidak punya hati Itulah Pak Taro Makanya tidak pernah mau membuka hati Seringnya itu buka celana Sama sih kayak Dewa Dewa juga sering buka celana Pak Taro Ya Pak Jangan Bapak semakan saya dengan Muhammad Pak Mohon maaf Ya Saya tidak begitu tahu tentang Muhammad Dan Bapak jangan menyemakan saya Terus Anda memahami Pelajari dengan benar Tentang pembahasan kita di atas tadi Bapak mau menyemakan dengan Nabi Muhammad Jauh Pak Yang mau menyemakan Bapak dengan Nabi Muhammad apa? Maksud saya itu Nabi Muhammad itu tidak pernah mengajak Pak Tidak pernah Nabi Muhammad berdakwah Nabi Muhammad menyampaikan Nabi Muhammad menyampaikan risalah-risalah Pengajaran-pengajaran yang diwahyukan Oleh Allah SWT Nah tinggal manusia itu Mau menerima atau tidak Orang yang tidak menerima muslim Orang yang tidak mau memeluk muslim Kalau dia tidak sombong seperti Piraun Pasti orang itu stres Elemennya banyak yang kendor disitu Betul tidak Pak Taro? Saya tadi sudah menanyakan Pak Taro Pak Taro ngemis di dalam Al-Quran Saya menanyakan ke Pak Taro Mengenai soal Al-Quran Di dalam Al-Quran Pak Taro ya Nabi Isa AS itu tidak mati dibunuh Tidak mati disalib Melainkan yang disalib pada saat itu Orang yang Allah selupakan dengan Nabi Isa AS Pak Taro percaya atau tidak? Kalau Pak Taro mengingkari ayat itu Pak Taro gak usah ngemis di Al-Quran Bikin malu Pak Taro Cuma menerima ayat itu saja Sementara ayat yang lain tidak Sama hanya dengan Pak Taro ketika membacakan Bible Bible Pak Taro ambil ayat yang bagus-bagus Sementara ayat yang buruk-buruknya Pak Taro tidak menerima sama sekali Nah itulah ajaran Kristen Pak Taro Tidak menerima seutuhnya Jelas-jelas Yesus utusan Dipaksa menjadi Tuhan Jelas-jelas roh kudus itu malaikat Dipaksa pula menjadi Tuhan Aduh Pak Taro Pak Taro Pak Taro udah dapet arisan belum Pak Taro? Kalau belum dapet arisan kirim nomor rekening Pak Taro Hahaha Kebetulan nih dewa Meres nyopet nih Pak Taro